Intro Honda Grom 125, motor mungil yang digemari orang dewasa Honda merupakan salah satu pabrikan yang memiliki jajaran motor yang lengkap Termasuk motor berdimensi mungil Seperti Honda Grom 125 atau yang sering disebut Honda MSX 125 Meskipun dimensinya kecil, tapi motor ini cukup digemari di kalangan orang dewasa Bahkan Honda juga membuat ajang balapnya khusus motor ini Honda Grom 125 diluncurkan untuk pasar Eropa dan Asia Timur Sedangkan di Thailand, motor ini dipasarkan dengan nama Honda Grom Pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 Generasi pertama bertahan hingga 2017 Generasi kedua dipasarkan mulai 2017 hingga 2020 Sekarang Honda Grom 125 ini sudah masuk generasi ketiga Yang diluncurkan pada tahun 2020 Dengan ubahan yang cukup signifikan pada tampilannya Honda merevisi desain body agar lebih sporty Terus langkinya itu dibuat lebih besar Dengan tiga lubang baut memberikan aksen tersendiri Total lubangnya itu ada enam Tiga di tangki dan tiga lainnya di sisi panel Honda menyebut hal ini untuk memudahkan proses lepas dan pasang Sehingga motornya itu bisa dibuat bermacam-macam gaya Desain jog juga turut diubah dengan bagian belakangnya menjadi lebih landai Dibandingkan yang sebelumnya Dengan begitu posisi duduk pengendara bisa lebih mundur Untuk menempatkan posisi berkendara yang lebih ergonomis Yang lebih nyaman Bagian stasisnya tidak mengalami perubahan Honda hanya melakukan penyesuaian pada bagian subframe Nah, sementara untuk suspensinya Honda Grom 125 ini selalu mengandalkan suspensi USD upside down Dengan diameter lumayan gede nih, 31 mm Sedangkan suspensi belakang tetap menggunakan monoshock Rem depannya dibekali dengan cakram berdiameter 220 mm Dengan kaliper double piston Sementara rem belakang diameter cakramnya 190 mm Dengan kaliper single piston Pelaknya masih tetap menggunakan diameter 12 inch Untuk depan dan belakangnya Dan tinggi jog juga masih sama Yaitu 761 mm Sedangkan untuk bobot keseluruhan Honda Grom 125 ini mencapai 103 kg Nah, soal dapur pacunya nih Mesinnya Honda membekalinya dengan mesin 120 cc Generasi terbaru Mesinnya diklaim ini sudah disesuaikan dengan pembagian tenaga dan torsi agak lebih baik dari model sebelumnya Mesin silinder tunggal berpendingin udara 2 katup dengan kapasitas 124,9 cc Percepatannya juga dari 4 sekarang memiliki 5 percepatan Honda Grom ini atau MSXS25 tidak dijual secara resmi oleh PT. Astra Honda Motor AHM Motor ini masuk ke Indonesia melalui importir umum Dulu bandrolnya itu sekitar 100 juta 100 jutaan Lebih tepatnya 93 juta Nah, di Thailand Motor yang menggunakan nama Grom ini hanya dibanderol 69,90 BAT Atau kalau dirupiahkan menjadi 32 jutaan untuk tipe standar Sedangkan tipe ABSnya harganya 77,400 BAT atau sekitar 36 jutaan Ya, kalau disini sih Seharga dengan NMAX kali ya NMAX yang baru Nah, sekian dari saya Sekilas tentang Honda Grom 125 Nah, siapa yang minat Sekarang sudah bisa Sudah masuk ke Indonesia Terima kasih Wassalam Salam motor sehat Selamat menikmati Terima kasih